Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jawa Barat mulai mendistribusikan logistik untuk Pilkada 2020. Dari 40 item logistik yang diperlukan, saat ini baru 2 item yang sudah bisa didistribusikan, yaitu kotak dan bilik suara. Logistik pemilu 2020 mulai didistribusikan ke KPU di sejumlah daerah di Jawa Barat, salah satunya di Kabupaten Bandung. Sejak Rabu, Gudang Logistik KPU Kabupaten Bandung sudah menerima logistik berupa 6.847 kotak suara. Komisioner KPU Jabar Divisi Logistik Nina Yuningsih mengatakan, ada sekitar 40 item logistik yang diperlukan dalam Pilkada 2020, termasuk alat pelindung diri atau APD. Namun, saat ini baru 2 item logistik yang sudah bisa didistribusikan, yaitu bilik dan kotak suara, dengan rincian 6.847 kotak suara di Kabupaten Bandung, 800 kotak suara di Pangandaran, 4.049 kotak suara di Depok, 5.171 kotak suara di Sukabumi, 5.160 kotak suara di Cianjur, dan 4.451 kotak suara di Karawang. Sementara untuk bilik suara sudah didistribusikan sebanyak 14.904 bilik suara di Cianjur, dan 13.352 bilik suara di Karawang. Meski distribusi logistik belum merata, namun Nina mengaku optimistis pendistribusian logistik akan selesai sesuai jadwal. Banyak item yang masih dalam proses produksi di pihak perusahaan. Nah, kapan ini akan kami terima secara keseruluhan? Targetnya kami terima dropping dari perusahaan itu paling lambat di minggu keempat November. Sehingga dijadwalkan di minggu pertama Desember ini sudah mulai distribusi ke kecamatan dan desa. Badan Pengawas Pemilu Bawastu Jawa Barat mengingatkan Komisi Pemilihan Umum KPU untuk mengantisipasi masalah dalam distribusi logistik, khususnya surat suara. Hal ini dimaksudkan agar masalah distribusi logistik yang terjadi pada Pemilu 2019 tidak kembali terulang. Untuk memastikan hal tersebut, Bawastu Jabar meminta KPU untuk memerhatikan beberapa hal. Kita ingin pastikan bahwa KPU dalam melakukan proses pencetakan ini sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2016, Pasal 80, Ayat 1. Jumlah surat suara yang dicetak berdasarkan PPT ditambahkan 2,5 persen surat suara jadangan. Yang menjadi konsen kita memang berangkat daripada Pilek 2019 dan Pilekada yang lalu, itu terdapat beberapa hal kekurangan logistik yang sangat mengganggu dalam proses pengut hitung. Misal kekurangan surat suara. Yang kedua kekurangan formulir-pulmurir kelengkapan pemungutan suara. Hal yang demikian, kita harapkan untuk Pilekada 2020 tidak kembali terjadi di daerah Jawa Barat. Seperti diketahui, Pilekada Serentak 2020 bakal digelar 9 Desember mendatang. Di Jawa Barat, terdapat 8 daerah yang akan menggelar Pilekada. Terdiri dari 7 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasik Malaya, Pangandaran, dan Kota Depok. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.